Kepada kita semua Di pelapis Digolong Olgeta Brata Nasusa Blomipla Lopeles Hari ini Kita semua telah mendengar Membaca berbagai news Dan kita semua memahami Proses hukum yang sedang terjadi Kepada Bapak Om Tete Kakak Sedara Gubernur Lukas NMF Sebagai anak bangsa Sebagai anak adat Melanesia Sebagai rakyat Papua Melanesia Sebagai orang Papua Melanesia Martabat bangsa Sudara dan saya Kita harus sama-sama berjuang bersama Penangkapan terhadap Sudara Gubernur Lukas NMF Yang Kita Ikuti hari ini Kemarin dalam percakapan saya dengan teman-teman di tanah air Di tengah-tengah percakapan kami kami mendapatkan informasi Lukas NMF Lukas NMF Anak adat Ditangkap secara paksa Dalam waktu perhitungan beberapa menit Jam langsung diterbangkan Ke Jakarta Ini membuktikan Satu pemerintahan otoriter Yang sedang dialami oleh kami Sudara-sudara kami yang ada di tanah air Perkenankanlah saya sebagai seorang freedom fighters Sebagai seorang mantan tanam politik yang pernah mengalami proses hukum Yang Disebut tahu apa itu Proses hukum terbukti Bersalah Ketika ada keputusan Peradilan Sedara Lukas NMF NMF Kaka Lukas NMF Masih dalam proses hukum Notabene Karena Kondisi kesehatan membuat semua proses Masih Dipertimbangkan Bersama dengan saudara-saudara pengacara Yang beliau siapkan Namun menariknya Untuk kita sama-sama memahami disini Dalam konteks Penangkapan terhadap saudara gubernur Lukas NMF kemarin Membuktikan bahwa KPK atas nama negara Sedang mempraktekan Kekuasaan pemerintahan otoriter Diktator 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 Terhadap Seorang Lukas NMF yang notabene masih Sebagai seorang gubernur Penangkapan Penangkapan Secara otoriter kepada seorang gubernur secara paksa Membuktikan bahwa Kita sebagai Rakyat Papua Saudara-saudara yang hidup di tanah air Martabat bangsa kami sedang dirobek-robek Oleh satu pemerintahan Kekuasaan pemerintahan yang selama kurang lebih 60 tahun ini Masih sedang terus terjadi bagi tanah air kami Oleh sebab itu Perkenankanlah saya sebagai seorang freedom fighters Dari Amerika Saya sel Dalam nilai-nilai Kemanusia Penegakan hukum keadilan Kepada Perjuangan Yang sedara dan saya kita gemuli bersama Lukas NMF Sebagai gubernur Papua Adalah anak bangsa Sedang mengalami Penangkapan Penahanan Secara otoriter Harus kita Lawan bersama Entah Beliau Sedang alami proses penyelidikan yang disebut dengan korupsi Oke baik Tentu Beliau Memahami proses yang sedang ia alami Bersama dengan pengacaranya Namun hari ini yang harus kita lawan Adalah kekuasaan Otoriter Di tanah air kami Harus kita lawan Sedara-sedara yang duduk di biokras Di biokrasi Tanah air kami telah di Dimekarkan Dengan kekuasaan otoriter Dari pemerintah Jakarta Rakyat Papua Rakyat Papua Kami Punya kerinduan yang sama Untuk hidup bebas Amandine Gita Amandine Gita